selamat menikmati selamat pagi anak-anak mister kelas 6 A apa kabar? mister berharap kalian semua dalam keadaan baik oke i'm standing here like us usually every Wednesday is our schedule to learn english and grammar in jvd so that's why i'm standing here i would like to explain to you about our activity for today untuk kita bisa program ini kita jelaskan untuk pengrajaan untuk aktivitas dalam kelas 6 A ok i just wanna give you 5 letters and then you have to arrange that letters to become a new word dari 5 huruf itu mister minta kalian untuk menyusun huruf-huruf itu menjadi sebuah kata baru dan kata-kata yang harus kalian temukan 5 jadi dari 5 huruf kamu harus temukan 5 kata silahkan kamu susun sendiri kata apa yang akan kamu ciptakan dari 5 huruf yang mister memberikan oke untuk huruf yang kalian harus susun adalah c a r i n oke kalian sudah pernah belajar spelling kan jadi jadi mister bisa sebutkan disini c a atau apapun pakai bahasa indonesia i just wanna give you 5 letters the letters r c a r i n nah 5 huruf itu tadi silahkan kalian rubah silahkan kalian rubah maksud mister silahkan disusun menjadi 5 kata baru dari 5 huruf yang mister berikan nah setelah kalian temukan kata-kata itu setelah kalian temukan 5 kata itu tugas selanjutnya adalah terjemahkan ke dalam bahasa indonesia you have to translate the letters into indonesia language i mean you have to translate that word kalian harus translate 5 kata yang sudah kalian temukan dalam bahasa indonesia nah tugasnya tidak sampai disitu saja setelah kalian translate tugas kalian selanjutnya adalah membuat kalimat membuat kalimat yang di dalamnya yang di dalamnya yang di dalamnya terdapat kata yang sudah kamu temukan 5 kata berarti kamu harus buat 5 kalimat oke to make easy to understand to do your understand untuk memudahkan kalian dalam belajaran tugasnya i just wanna give you one example mister akan berikan kalian satu contoh oke i just wanna give you one example nah like what i said just know seperti yang mister bilang barusan tugas kamu adalah membuat kata-kata baru dari lima huruf yang mister sudah berikan berikan untuk hurufnya mister tidak tuliskan disini mister hanya spell saja supaya kalian sambil belajar tadi hurufnya yang harus kalian susun adalah huruf c a r i n nah itu ada lima huruf mister ambil hurufnya yang mister mau susun adalah mister ambil huruf c kemudian e kemudian r nah c a r dibaca car artinya mobil nah setelah saya dapat kata baru kemudian saya terjemahkan kemudian selanjutnya adalah membuat kalimat yang di dalam kalimatnya terdapat kata car misalnya that is my father's car nah setelah itu kita terjemahkan itu adalah mobil ayah saya kira-kira pengerjaan tugasnya seperti itu ya berarti lima kata diterjemahkan kemudian lima kalimat diterjemahkan juga oke kalau misalnya kurang jelas dari apa yang saya jelaskan disini kalian boleh silahkan bertanya ke mister di bawah WhatsApp silahkan komentar di bawah juga silahkan it's up to you mister akan dengan senang hati membantu untuk menjelaskan kerja lanjut supaya kalian mudah untuk mengaktifitasnya oke i 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bye 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 happy i 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